Kapolri Jenderal Listio Sigi Prabowo mengaku dirinya menjadi korban skenario kebohongan Verdi Sambo dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Kapolri menyebut Sambo sempat bersumpah dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan Yosua. Butuh sekitar satu bulan bagi Polri untuk mengusut kejanggalan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dan membongkar sang dalang utama. Yaitu mantan Kadif Propampori, Irjen Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak memungkiri rumitnya pengungkapan kasus Yosua tak lepas dari skenario kebohongan yang dirancang Verdi Sambo sejak awal. Saat itu Verdi Sambo sesumbar pada banyak pihak jika tragedi di Duren III terjadi karena adanya peristiwa tembak-menembak. Bahkan Sambo berani bersumpah di depan Kapolri dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan Yosua. Namun setelah didesak pengakuan pembunuhan itu akhirnya keluar dari mulut Sambo. Sebetulnya Pak Kapolri termasuk di perang, dibohongin oleh Sambo juga Pak ya? Jadi memang saat itu saya sudah sempat bertanya seperti yang tadi saya sampaikan. Bahkan dia menyampaikan, dia bersumpah kan? Bersumpah di hadapan Pak Kapolri? Beberapa kali saya tanyakan, termasuk terakhir pada saat Richard sudah mulai berubah keterangannya, dia masih tidak mau mengakui. Sampai datang di tempat saya, saya tanya sekali lagi, dia masih bertahan bahwa memang begitu faktanya kata dia. Pada saat selesai dia dipatsuskan, pada saat itu dipatsuskan, dua hari kemudian dia mengakui perkataan. Jadi memang bahasa dia namanya juga mencoba untuk bertahan. Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo sudah mengatakan Ferdi Sambo sempat berbohong di awal pengungkapan kasus ini. Hari ini, polisi memeriksa Sambo menggunakan light detector atau pendeteksi kebohongan untuk menentukan tingkat kejujuran dalam memberikan keterangan. Sambo menjadi tersangka terakhir yang menjalani pemeriksaan light detector terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua.